ini selamat menikmati selamat menikmati cek sound oke Pak Ahmad Mujahid baik-baik saya sedang menunggu Pak Amarnugraha untuk masuk ke dalam tingrum kita sebelum nanti kita mulai sesi konferensi kita Pak oke siapa Pak Deni ya ya saya Deni Pak mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu supaya audiens kita pada pagi hari ini bisa mengetahui siapa jati diri Bapak oke kita mulai Pak ya ya Pak silahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali bersama saya nama saya ada Ahmad Mujahid Sarumah Belajar Nasional Utusan Kalimantan Tengah tahun 2017 saat ini saya sedang menjadi guru hidup matematika yang insyaallah nanti saya akan membawakan materi tentang turunan fungsi aljabar demikian para sahabat di seluruh pesan para bergabung pada pagi hari ini mudah kita selalu semangat dan terus menjaga kebersihan amin 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 ini sebelum sesi konferensinya saya mulai Pak perlu saya bacakan dulu tata cara atau peraturan yang berlaku dalam kegiatan Sapa Duta Rumah Belajar ini bahwasannya setiap partisipan yang ikut ke dalam program Sapa Rumah Belajar ini diwajibkan untuk menonaktifkan mikrofonnya atau mikrofon dalam keadaan mute juga mohon dijaga komunikasinya kita tunjukkan bahwa kita adalah warga Indonesia yang santu dan nopan itu ya Pak setuju ya Pak setuju cepat Jo oke jadi semua harus menonaktifkan mikrofonnya ya dan kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditulis atau diketik ke dalam kolom komentar atau kolom chat siap-siap oke sekarang silahkan dimulai saja Pak untuk materinya kita kasih waktu 30 menit 30 menit sampai 30 menit saya jawab kali ini kita saya Ahmad Bunjahe akan membawakan materi matematika tentang penunan fungsi aljabar dengan indikatornya bagaimana menjelaskan konsep dan rumus turunan fungsi aljabar kemudian tujuannya adalah supaya dapat menjelaskan konsep turunan fungsi aljabar dalam sehari-hari mungkin melalui contoh-contoh soal selamat menikmati 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 Demikian, bagaimana? Putus om Bapak bukan om Baru enak sih Sakit deh Kosok ulang Kok cuma kasih biar balik Kasih bilang kosok Kutus dong, gak jelas Sabar Halo Pak Ahmad Sudah tersambung lagi Pak Halo Pak Ahmad Bisa di-share lagi materinya Pak Belajar 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 Terima kasih. 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 92 orang, Raisa. Gila. Halo. Mohon maaf semuanya, saya sedang mengatakan. Ini menurut ini mana sih? Iya. Ini apa? Gak nampak apa? Oh, siapa? Apa yang ada kata intinya? Terima kasih. Rumus-rumus turunan, fungsi aljabar. Jika itu fungsinya fx, maka turunannya adalah dengan f aksen x sama dengan n ini ya. Pangkatnya itu, kita kalikan ke depan. Jadi n dikali a, x pangkat n, kemudian nnya itu dikurangi 1. Jadi pangkatnya n-1. Kemudian rumus yang kedua, fungsi fx sama dengan R. Pertama itu f aksen x-nya itu sama dengan 1. Kalau misalnya 2x, berarti pangkatnya adalah R. Kemudian fungsi yang ketiga, yaitu efek sama dengan konsanta. Apabila sebuah konsanta kita turunkan, maka turunan pertamanya atau f aksen x-nya itu sama dengan 0. Rumus-rumus turunan berikutnya, yang ketiga. Jika fx sama dengan u kali b, turunannya adalah atau f aksen x-nya sama dengan u aksen x i tambah u b aksen. Kemudian yang keempat, u ditambah v, f aksen x. yang memang X sama dengan U per V adalah U nya diturunkan berarti U Aksen kali V dikurangi U dikali V Aksen diberarti A ini ada contoh sederhana yang pertama tentukan turunan pertama dari fungsi F X sama dengan 5 X pangkat 3 dikurangi 4 X kuadrat dikurangi 8 X ditambah 15 yang penting itu bagaimana cara menyelesaikan soal ini Fiswa harus tahu bagaimana menyelesaikannya atau cara menjawabnya adalah masing-masing suku 5 X pangkat 3 ini dianggap suku kemudian 4 X kuadrat ini juga suku 8 X jadi ini adalah suku-suku jadi masing-masing suku pada fungsi F X itu bukan kita lihat pada 1 sampai 3 yang disebutkan di atas tadi ya jawabannya jawabannya pada fungsi pertama ya turunan dari setiap A X pangkat N itu turunannya adalah N dikali A X pangkat N min 1 nah karena ini 5 X pangkat 3 maka kali 5 X pangkat 3 dikurangi 1 men 4 X kuadrat maka 2 nya dikalikan ke depan berarti 2 X kuadrat atau 2 X pangkat 2 dikurangi 1 seperti berikutnya men 8 X ini karena X nya ini sehingga di dalam matematika tidak disebutkan maka kita kalikan ke depan 1 kali 8 X pangkat 1 dikurangi 1 ditambah karena tadi 3 adalah konstantan 15 ini maka turunannya adalah 0 sehingga turunannya adalah 2 kali 5 15 3 dikurangi 1 pangkatnya menjadi pangkat 2 berarti 15 X pangkat 2 8 X pangkat 2 kurangi 1 pangkat 1 pangkat 1 tidak disebutkan kemudian X nya pangkat 0 sehingga pangkat 0 sama dengan 1 8 kali 1 dengan 8 sehingga turunan pertamanya dari F X tersebut di atas adalah 15 X kuadrat men 8 X men 8 kan? berikutnya contoh seberan 2 untuk turunan pertama dari F X sama dengan dalam kurung 3 X men 2 dikali 5 X plus 7 cara menjawab kita lihat rumus yang keempat yaitu F X itu sama dengan U dikali V dalam hal ini U nya itu U nya adalah 5 X plus 7 maka rumus turunannya adalah aksen X nya sama dengan U aksen V ditambah U kali V aksen kita anggap sama dengan 3 X men 2 maka turunan dari U nya adalah 3 karena disini 3 X maka turunannya adalah 3 sedangkan men 2 ini adalah konstanta itu 0 jadi kita tidak langsung menuliskan 0 nya jadi 0 nya tidak usah dituliskan jadi langsung saja U aksennya adalah 3 berikutnya untuk V kita anggap V nya disini adalah 5 X plus 7 maka turunan dari V nya adalah 5 seperti untuk konsep yang kita masukkan ke rumusnya sehingga jadi ini turunannya U aksennya V nya sama dengan 5 X plus 7 ditambah U nya adalah 3 X men 2 V aksennya adalah 5 kita kalikan sebiasa dan 15 X plus 21 15 X men 10 F X plus 11 ada kaca ada ya jadi kalau kita sebagai itu saya selalu menekankan kepada anak-anak didik supaya dia mempunyai konsep atau cara yang berbeda nah ini kita harapkan bisa menganalisis atau kreatif kalau dia mempunyai cara-cara yang berbeda adakah cara yang berbeda ada yaitu dengan mengalami X kemudian men 2 ini dikalikan 5 X plus 7 hasilnya adalah 15 X kuadrat plus 11 X men 14 selanjutnya diturunkan setiap suku pada fungsi F X ini kita lihat lagi ke rumus 1 2 dan 3 seperti contoh-contoh sebelumnya tinggal ini 15 X kuadrat berarti kuadratnya di pangkatnya 2 dikalikan ke depan berarti 2 kali 15 X X pangkat 2 dikurangi 1 kemudian ini 11 X jadi 11 1 kali 11 X pangkat 1 min 1 ditambah dengan 0 ditambah dengan 0 bukan sama dengan 0 ditambah dengan 0 kemudian F X sama dengan ini jadi 30 X saja ini X pangkat 1 min 1 itu X pangkat 0 itu nilainya 1 jadi 11 kali 1 sama dengan 11 sehingga sama dengan jawaban yang pertama tadi bahwa F X nya apa turunan pertamanya adalah 30 X plus 11 next contoh sederhana yang ketiga turunan utama dari F X 2 X 5 dibagi 3 X plus 8 nah cara menjawabnya soal ini fungsi F nya dalam bagian kita lihat rumus ke-6 ya kita kembali lagi ke rumus ke-6 tadi bahwa fungsi F X dalam bentuk U per V maka fungsi adalah F asen X sama dengan 12 dan V bagi V kuadrat 5 bagaimana oke lanjut per V tadi adalah turunannya adalah U aksen V V V V aksen dibagi V kuadrat kita anggap bahwa U sama dengan 5 maka v aksennya adalah 2 sedangkan untuk 3 X plus 8 sama dengan turunan pertamanya adalah v aksennya sama dengan 3 tinggal kita substitusi ke rumus ini seperti ini oke oke lanjut kalau diurekan terus seperti yang ada di atas tinggal perkalian biasa ini adalah F X sama dengan 3 1 per 3 plus 8 X kuadrat materi kali ini mohon maaf kalau ada kedala kemudian kita quiz ya untuk quiz silahkan gunakan banyak soal ya bang soal saya sudah membuat urlnya itu dengan mengklik ini http dot slash dua kali gigi dot gigi slash quiz itu mohon ini bisa di foto atau di screenshot nanti silahkan dicoba selamat mencoba saya buat waktunya hanya kurang lebih ada quiz sebanyak lima soal ini saya menggunakan supaya sahabat rumah belajar dimana saja supaya selalu menggunakan bang soal di dalam rumah belajar aplikasi tentang rumah belajar atau kita langsung ke google kita klik gg gg garis miring quiz ya ini hurufnya harus besar ya quiz oke selamat terima kasih semoga bermanfaat jaga kebersihan biasakan jangan pakai sabun terima kasih mas ading terima kasih mas sama teman-teman semua kita mengakhiri tadi penjelasan kalau ada yang ingin bertanya silahkan sambil bertanya silahkan kami mohon mengisi formulir yang sudah kami berikan di chat room teman-teman semua agar bisa meningkatkan kemampuan dan kebutuhan para siswa apakah ada yang ingin bertanya oh pak ada yang bertanya pak bagaimana pak kalau mau mendapatkan PPT-nya oke saya jawab ya pak Denny silahkan PPT nanti akan kami kirim melalui Pustekom dan nanti akan sepertinya sudah saya kirim ke pak Arief ya pak Arief dan orang mohon nanti bisa di-share baik terima kasih banget pak Ahmad atas penjelasannya hari ini teman-teman terima kasih semua jangan lupa mengisi formulir kami sudah berikan linknya di kolom chat kami tunggu ini dari teman-teman semua disana juga sudah ada link yang dari diberikan oleh pak Ahmad ini mohon ya untuk link ini saya buat ini link bagi yang sudah menjawab boleh kita menggunakan teknologi whatsapp ya menggunakan teknologi whatsapp ya silahkan di screenshot hasilnya oke bagi yang bolehlah beberapa whatsapp pribadi boleh di Jafri boleh ini juga kan kalau nomor telepon pak Ahmad bagi teman-teman semua sudah tertera di layar sudah ada tertera di layar di akun karena pak Ahmad masuk melalui akun selulernya itu ada di 0813 510 26108 dan sebagai tambahan informasi teman-teman pak Ahmad mujahid adalah guru dari SMA Negeri 1 Balai Riam Sukamara ya pak ya dari Kalimantan Tengah ya pak ya dengan kabar ya walaupun kita terbatasan jadi kita harus tetap semangat mohon maaf tadi ada kendala sedikit tentang sinyalnya tidak apa-apa pak Ahmad yang penting tersampaikan kita bisa berkumpul disini tetap jaga kesehatan semua teman-teman pak Ahmad juga baik 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 ini baik kini saya kasih kembali formulir kepada teman-teman semua tolong diisi tolong diisi formulir atau ini kuisioner kuisioner yang diberikan oleh kami untuk diisi oleh teman-teman semua kami mohon kerjasama ke teman-teman untuk dapat mengisinya sehingga kami dapat meningkatkan terus kemampuan dan mengetahui kebutuhan teman-teman di dalam kondisi situasi seperti ini teman-teman bisa dalam keadaan jaga kesehatan jaga kebersihan dan tentu adalah tetap belajar belajar dari rumah ini itu aja pak ada lagi yang disampaikan oke pak Denny terima kasih banyak atas diberikan kesempatan untuk lain kali akan kalau ada kesempatan lagi kami siap untuk membantu para peserta di seluruh usaha selalu berbelajar ya oke makasih pak Denny dan semuanya oke terima kasih bapak terima kasih Terima kasih. 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 Eyeu. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. meglio. menuju. tiga Tanjung Jambung Timur, itu ada di Provinsi Jambi. Oke, ada suaranya saja. Nggak ada ini ya? Nggak ada gambarnya kah? Apakah nggak kelihatan gambarnya? Share screen saya. Sudah kelihatan ya? Sede Katariki. Oke. Oke, sip. Kita belajar mengenai intensitas bunyi dan taraf intensitas bunyi. Ini adalah materi pelajaran fisika kelas 11. Seperti kalian yang ada di sini ikuti. Oke. Foto saya nggak ada ya? Nggak apa-apa lah ya. Ini aja gue lanjut. Ngapain foto dia pula? Ah, ini rana guna. Halo. Intensitas bunyi dan ya kita lanjut. Intensitas bunyi dan taraf intensitas bunyi. untuk yang berada di kelas ini kemarin kalian pasti sudah mengikuti sudah mengikuti ini ya. Sudah mengikuti pembelajaran minggu lalu. Pembelajaran kemarin bersama Bapak Denny mengenai bunyi, kemudian sumber-sumber bunyi, pipa organa tertutup, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu intensitas bunyi dan taraf intensitas bunyi. Nah, materi ini bisa kalian dapatkan di kelas sebelas ya, pembelajaran fisika. Yang gak ikut kemarin mungkin bisa minta powerpoint-nya nanti dengan teman-teman yang mengikuti. Oke, lanjut. Kasih tahu kalau saya kecepatannya, nah, kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar pembelajaran pembelajaran kali ini adalah menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi. Indikatornya, yang pertama, menjelaskan gejala dan ciri-ciri gelombang bunyi, kemudian mendeskripsikan sumber-sumber gelombang bunyi, itu dua-duanya kemarin sudah dibahas oleh Pak Denny. Nah, yang hari ini kita akan belajar menghitung intensitas dan tarap intensitas bunyi. Kita dengarkan sama-sama, Alhamdulillah, sudah tenang, tidak ada suara berisik lagi. Kita lanjutkan. Oh, baru dikasih tahu. Ayo, langsung latihan, jangan. Oke, kita ya, sahabat sekalian, ya, kalau misalnya kalian lihat di tampilan handphone kalian, oke, ada seperti ini tampilan laptop atau tampilan handphone, ya, kalian lihat di sini ada gambar seseorang sedang memegang megaphone, kemudian di situ ada beberapa anak muda, ya, ada Berdy, ada Alia, Berdy, Cinta, Dharma, kemudian ada L, ya, ABCDE. Tolong dong. Jelas. iya, karena ada yang masih menghidupkan musik, ya, micnya tolong dimatikan semuanya, ya, ya, jadi, saya ulangi, saya ulangi, ya, ada satu orang sedang berbicara, sepertinya ada sedang memegang megaphone, ya, kemudian di dekatnya itu ada beberapa orang yang sedang ngobrol, nah, susunannya itu teratur ya, ada Alia, Berdy, Cinta, Dharma, dan LB. Nah, menurut kalian, siapa yang mendengar lebih jelas? Mungkin kalau seperti ini, memang tidak terlalu berbeda, tapi kalau misalnya agak jauh-jauhan, akan kedengaran yang mana yang lebih jelas? Ada yang jawab Alia, oke, betul, betulkah? Kita lihat sama-sama, ya. Oke, lanjut. nah, jadi urutannya yang benar adalah, ya, halo, halo, suara saya kurang jelas? Iya, iya, ya, kurang jelur, suaranya, bu. Jelas? Sudah cukup jelas? Sudah jelas, bu, sudah jelas, sudah jelas, siap, siap. Oke, suaranya, suaranya, kalau mau jelas, jangan pada ngidupin musik ya, jangan pada ngidupin musik, yang lain, dengarnya jelas kok. siap. Jadi, urutannya, halo, urutannya yang benar adalah, Alia, Berdi, Cinta, Dharma, Nah, seperti itu, ya, ini, banyak sudah lihat, bahwa sumber bunyi yang berasal dari Megaphone, itu, akan memancat, dipaniskan, ke segala arah. Jadi, bentuknya, bentuknya adalah lingkaran. Tadi, kalau kita balik lagi, kalau kita balik lagi ke gambar yang tadi, ya, mohon semuanya di mute kan, ya, kalau kita balik ke gambar yang tadi, lihat, nah, ini, ini, subber bunyi ini, dipancarkan ke segala arah. Tidak muncul. Iya, Bu. Tidak ada gambarnya, Bu. Tidak ada gambarnya, Abur, Bang. Gambarnya tidak, ada. Tidak ada, Bu. Nah, sekarang muncul nih gambarnya, Bu. Ada, ada, gambarnya. Nah, baru ada, Bu. Sekarang ada, silahkan, Bu, dan lanjutkan. Silahkan, Bu, lanjutkan. Silahkan, Bu, lanjutkan. Lanjutkan saya, Bu, jangan lama-lama. Bu, saya mau belajar nih. Bu, saya mau belajar nih. saya mau belajar nih. Bu, Bu. Bu. Jadi, ada yang main-main kayaknya. Ilang lagi. Ilang lagi? Ya. Silahkan. Halo, yang ada di sana, jangan main-main dengan ini dong, dengan share kontennya. saya nggak bisa share konten lagi. Saya kayaknya nggak jadi presenter lagi. Halo, Pak. Pak Anies. Clear, Bu. Suaranya clear. Suara clear, gambar nggak ada. Bu, gambarnya nggak ada, Bu. Padahal sudah saya sharing. Iya. ada yang share kontennya. Mungkin ada yang share konten, yang lain. Dan sehariannya, Bu. Nggak jelas. Iya. Astaga. Mohon bersantar ini ujian. Sepuluhnya kapan, Bu? Iya. Mohon maaf ya. Jadi, apakah saya, ini nggak bisa saya share kontennya, Pak Anas? Halo. Pak Deni, Pak Anas. Di belakangnya, Pak Anas. Ada di... Di belakang. Belakang. Belakangnya di sini sih. Ya. Di coret, Bu. Di coret. Di coret. Di coret. Di coret. Di coret. Di coret. Tadi udah bisa. Tadi udah bisa. Tadi udah bisa. Tidak. Kayaknya ada yang share konten, Bu. Yang lain ada yang share konten. Yang lain. Ada yang share konten yang lain, jadi saya nggak bisa share konten. 8. 8. 8. Apa yang danya, nya 24? 8. 9. 10. 10. 11. mulai Bu pengen belajar Bu iya Bu iya Bu dimulai Bu pengen belajar Bu konten Ikhilon iya Bu 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 picture right now bro 3 trip ye belajar udah timbul mukanya tadi Ibu dan malah beatball ibu 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 ganja ibu ganja Andreas berisik bu berisik 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 Hai ngomong-ngomong woi satu-satu gandeng atuh guys 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 kita Terima kasih. 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 Terima kasih.